assalamualaikum pencinta anggrek selamat datang lagi di channel saya winnie di video kali ini saya akan menceritakan anggrek-anggrek yang sedang makan di kebun saya yang pertama saya punya ansidium seri baby ini warnanya merah hati dan agak menggilat aromanya haram vanila cantik sekali misupun ukuran kelompaknya kecil tapi unik ya yang berikutnya saya punya anggrek dendrobium berwarna ungu ketumbungannya hanya sedikit tapi ini cantik sekali saya tanam di kayu ulin seperti ini ditempel menggunakan sedikit media tanam moss di sebelahnya saya punya anggrek dendrobium bulat ini cantik sekali kelompaknya ukurannya besar dan dari satu pohon ini ada dua tangkai bunga di sebelah sini saya punya anggrek yang banyak sekali bunganya saya tempel di pohon ini usianya sudah lama sekali ini adalah anggrek dendrobium yang awal saya beli tahun 2017 dan saya tempel di pohon ya cantik sekali bunganya banyak lihat dari satu batang pohon ada dua tangkai bunga anggrek yang banyak sekali untuk bunganya di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium keriting yang berwarna merah ini merah hati cantik sekali sayang nama id nya tidak ada waktu itu saya belinya usia remaja dan nama id nya mungkin waktu saya menyiram menggunakan selang air yang terlalu tekanannya kuat jadi nama id nya itu hilang nah saya rawat lebih dari satu tahun ternyata bunganya seperti ini cantik sekali di sebelah kanannya saya punya anggrek dendrobium bulat cantik sekali warnanya oren coklat atau merah bata ya cantik dan ini saya tanam di pot kayu ulin seperti ini lihat ya dia tanamnya arang dan angkatnya sudah nempel-nempel ke kayu ulin ini lihat bunganya cantik ya warnanya di bawah yang dendrobium ini ada laranya umur ini di sebelahnya saya punya yang lucu sekali ini imut-imut cuma sedikit kuntum bunganya biasanya banyak di sebelah sini saya punya anggrek panda tapi kuntumnya hanya sedikit cantik banget ini nama id nya apa ya biasanya saya kasih lemak disini tapi sudah ketutup lemut gitu jadi nama id nya ketutup gak kelihatan sebelah sini saya punya anggrek yang sering berbunga di atasnya ini di skala Papua ini jendrobium keriting lucu sekali ya keritingnya kriwa banget yang di bawahnya anggrek kupu-kupu cukup banget satu pohon langsung dua tangkai bunga warnanya juga cantik di sebelah kirinya ini lagi rame banget cantik ya kalau rame seperti ini ini tuh emang terus-terusan berbunga ini bekas-bekasnya sudah saya potongin jadi kalau udahan itu batangnya saya potongin ini cakep banget ini nama id nya dan rubium kaisar warawan atau pendri karet di atasnya ada yang rajin juga ini berbunganya warnanya merah selesai ya ini backlight jadi itu saya deketin ya nah tuh kayak gini ini lihat bunganya ada yang ke kiri dan ke kanan susah ya fokusnya pokoknya gitu lah ya tuh seperti ini tuh cukup banget di sebelahnya lagi di sebelahnya lagi saya punya yang warnanya coklat ini cokelkan nah ini ada 3 batang bunga ini satu belakangnya ini dua dan yang sebelah sini tuh patah itu cuma satu aja yang mekar kesen banget yang berikutnya ada yang warnanya kuning cakep banget ya ngerik dan rubium keritingnya saya suka tanduknya dan ini tuh nama id nya apa ya pasti ada gak ya di sini hmm nama id nya limlongkeng x helix cakep banget ternyata limlongkeng x helix sebelah sini saya punya ngerik spesies ini satu pohon ada lima tangkai bunga ini satu dua ini tiga empat cakep banget ini kontumnya lumayan banyak dan ini lima padahal saya cuma nempelin kayak gini aja pakai sabut kelapa juga tuh tapi rame ya dari satu pot ini ada lima batang anggrek di sebelah kirinya masih anggrek-anggrek yang pernah saya buat video sebelumnya ini tuh karena awet bunganya jadi saya gak bahas yang ini lagi ya temen-temen yang mau lihat yang dia masih bagus masih baru mekar gitu bisa lihat di video saya sebelumnya memang cantik sih ini tuh saya kalau kesini tuh seneng gitu lihat batang anggrek yang subur seperti ini dengan bunga anggrek yang banyak jadi betah berlama-lama di kebun lihat di sini juga saya lihat anggrek-anggrek keriting ini kan awet ya bunganya tuh ada lebih dari sebulan gitu jadi kalau saya kesini ya masih mau bunga yang ini masih apa ya ini juga di pot yang sama ini batang anggreknya bunganya tuh yang ini belum selesai masih mekar cantik seperti ini yang di sebelahnya udah mekar lagi tapi ini masih agak kuncup atasnya jadi saya tuh agak lama nikmatin cantikannya di belakang juga udah ada yang kuncup lagi ya gitu jadi kalau saya buat video tentang anggrek yang sedang bermekaran kelihatannya masih ini-ini aja tapi ya memang ini bunganya awet gitu lah terus dia tuh rajin berbunga yang lainnya masih ada terus udah bermekaran lagi yang masih kuncup di video sebelumnya yang masih kuncup sekarang udah mekar gitu ya lihat nih di sebelahnya juga cakep banget ya itu suka banget yang ini warnanya tuh kayak gelap gitu cantik di bawahnya juga tuh tapi ini diserang sama binatang ini lihat kuncup itu kayak runtok-runtok gitu deh yang jadi cuma di bawahnya aja segini aja udah seneng banget apa-apa ini kayak gini namanya juga di hutan kan saya greenhouse nya greenhouse nya greenhouse sederhana gitu tanpa naungan yang bagus jadinya diserang binatang gitu ini lihat sebelahnya cakep banget ini kalau yang tumbuh sempurna tanpa diserang binatang tuh cantik kayak gini ya beda sama yang di bawahnya ini kayak gini itu cukup di sebelah sini juga ada yang baru mekar cantik sekali saya tuh betah lama-lama di kebun kayaknya sampai ada yang manggil Bunda minta mimi susu baru udah saya masuk jadi kalau pas anak saya lagi tidur saya lihat-lihat bunga kadang suka nggak terasa gitu lama banget saya main-main di sini misipun kebunnya berantakan nggak terlalu terawat tapi segit aja udah seneng soalnya kalau saya kelamaan di rumah tuh kayak kangen gitu pengen gilipun cuma sebentar aja sehari tuh paling cuma setengah jam main-main di kebun cuma lihat-lihat bunga kayak gini kalau untuk merawat kayaknya agak susah waktunya karena perlu lama tapi Alhamdulillah disini tuh saya nggak ada perawatan khusus kayak gini aja nih tuh kepanasan kehujanan dan mereka rajin berbunga tapi karena nggak dikasih insektisida saya nggak nyemprot semprotan kayak gitu kan jadi ngereknya tuh kayak sakit gitu nih kelihatan dari daunnya tuh bunganya juga cuma sedikit yang mekar di sebelah sini saya punya anggrek panda yang mau mekar sebentar lagi ini baru satu nanti ini bukan cantik banget nih kalau udah mekar semua ini kelopaknya besar di sini nggak terlalu bagus karena kurang terawat ini hanya sedikit aja yang bermekaran tapi segini aja saya udah seneng banget sih di belakang juga ada anggrek panda yang berwarna kuning di sebelahnya masih ada anggrek dan rubium tapi hanya sedikit-sedikit mekarnya nah seperti ini tuh di sini juga cantik yang sebelah sini cantik tapi belum mekar sempurna sebelah sini saya punya anggrek dan rubium pantimurung itu udah banyak banget yang punya ini anggrek dan rubium jadulan ya udah banyak yang punya nih biasanya tuh orang-orang sampai udah pada rimbun gitu bunganya banyak tapi saya malah merawatnya dari seedling di atasnya saya punya strateotes dia rajin berbunga dan tuh cantik banget dan di sebelah sini juga tuh cantik ya seger gitu habis hujan jadi kayak ada bulir-bulir air gitu di sebelah sini di sebelah sini juga saya punya anggrek dan rubium tong chai gold bentar lagi mau belum mekaran nih kalau udah mekar semua pasti cantik ini baru beberapa kentum aja yang mekar tapi udah keliatan cantiknya udah tupai makan buah ketapang dia main-main di pot anggrek mau dikemanain tuh itu biji apa ya? biji ketapang atau biji apa ya? buah apa gitu dia main-main di pot anggrek lucu banget dia kayak mau nyimpen itu dimana halo tupai tupai disini tuh ada dua macam ada yang seperti ini ada juga yang ekornya warnanya merah uniknya lagi yang warnanya merah itu dia gak bisa manjat makanya ini banget tupai tanah jadi tupai tanah itu dia cuma mengut buah yang jatuh gitu yang berikutnya disini saya punya ngereg hitam kalimantan atau kologin pandurata ini sedang berbunga tapi sudah sebagian daupur belum dan di sebelah sini juga ada yang masih goncuk nah saya tuh sering banget bikin video tentang kologin pandurata ini bukan karena dia apa ya rajin berbunga gitu tapi saya punya beberapa yang sama jadi saya punya beberapa tanaman karena saya suka banget yang ini saya tanam seperti ini itu sampai merumpun-merumpun gitu dengan media tanam sekambakar sekambakar juga bisa menggunakan media tanam lain seperti kompos atau kokopit atau karang atau ditempel di pohon juga bisa nah saya punya beberapa pohon yang sedang berbunga ini berbunganya ini sebentar hanya satu pekan aja bunganya udah rontok ini juga saya tuh gak tahu kemarin perasaan gak ada kalau lama gak ke kebun ternyata pas saya kesini tuh udah mau udahan bunganya nah tapi meskipun dia sebentar karena saya punya beberapa pohon jadi kayak sering berbunga di sebelahnya di sebelahnya kelogin pandurata saya punya anggrek dan rubium yang lucu imut-imut itu kecil banget pohonnya lihat sebesar ini hanya 10 cm batangnya dan bunganya cantik akhirnya waktu itu ukurannya masih sidling ternyata dia tuh memang mini gitu dia gak bisa besar tapi dia rajin berbunga ya udah berapa kali berbunga nih ada bekas-bekas bunganya tuh tapi lihat cantik ya bunga timur baik temen-temen pencerita anggrek itu dia cerita saya hari ini tentang jalan-jalan di kebun melihat-lihat anggrek kapan-kapan saya buat video lagi ya tentang anggrek yang senang bermakanan yang lainnya atau jenis tanaman lainnya sampai jumpa di video saya berikutnya dukung terus channel saya jangan subscribe, like, share dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh 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 hitap jauh tak men Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.